Intro Apa kabar adik-adik? Untuk kali ini kita membahas materi kelas 3 IPS Untuk tahap pelaporan siklus akutansi pada perusahaan negara Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Jadi kalau boleh dibilang dalam siklus akutansi ini merupakan tahap terakhir Tahap pelaporan itu berarti tahap untuk melaporkan seluruh aktivitas kegiatan akutansi dalam suatu perusahaan Khususnya perusahaan dagang Nah tujuan kenapa kita mencari laba rugi? Setiap pengusaha pasti menyiapkan keuntungan yang besar Nah tujuannya kita untuk mencari menghitung berapa besar keuntungan Ataupun kerugian yang didapat suatu perusahaan dagang dalam waktu 1 tahun Nah untuk yang kedua Perubahan modal Untuk mengetahui berapa besar modal dari awal tahun meningkat sampai dengan akhir tahun Maka disebut juga modal akhir Jadi kita ingin mengetahui berapa besar perubahannya Yang ketiga adalah neraca Neraca itu adalah untuk mengetahui posisi harta, hutang, dan modal Sedangkan yang terakhir untuk arus kas Itu adalah untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar dalam waktu 1 tahun Dan itulah tahapan-tahapan pelaporan siklus akuntansi pada perusahaan dagang Nah sekarang kita mulai pembahasan untuk tahap yang pertama Itu adalah tahap untuk pelaporan laba rugi Nah disini kita akan mulai pembahasan laba rugi Untuk laba atau rugi pada akuntansi dagang ini adik-adik harus benar-benar menguasai hapalan atau rumus-rumus yang ada disini semua Karena untuk mencari laba bersih kita harus mengetahui terlebih dahulu laba kotor Nah untuk menentukan laba kotor kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus yang sebelumnya Nah mari kita bahas satu-satu ya Nah laba terugi pertama kali yang harus kita cari Kalau di soal tidak diketahui datanya Ada yang harus bisa menentukan pembelian bersih Atau pembelian neto Nah pembelian bersih itu maksudnya Karena kita bicara tentang akuntansi dagang Dagang itu kan membeli kemudian menjual Nah kalau kita melakukan pembelian Kita misalnya melakukan pembelian ke tanah bank Kita harus pakai ongkos angkut Kita harus pakai taksi Atau kita harus ongkos bensin Nah itu dikatakan sebagai beban pembelian Nah pembeliannya itu adalah pembelian kita Misalnya di tanah bank pembelian kita berapa Pembelian pakaian kita, pembelian kain kita Ditambah beban akunt Dia transportasi kita untuk sampai ke tanah bank Dikurangi potongan rektur Itu saya singkat Potret itu adalah potongan dan rektur pembeliannya Potongan Potongan di sini Itu adalah potongan atau diskon Yang diberikan seorang penjual Karena kita membelian secara tunai Sedangkan rektur Itu adalah pengurangan harga yang diberikan oleh seorang penjual Karena kita mengembalikan barang Karena barang itu rusak Adik-adik kalau mengembalikan barang rusak Kenapa sih ini dikembalikan? Nah itu yang namanya rektur Dan potongan dan rektur di sini Ataupun beban Sifatnya kalau ada Jadi kalau kita pakai transport Itu masukkan Tapi kalau kita tidak membutuhkan transportasi Beban tidak perlu ada Sama halnya dengan potongan dan rektur Kalau ada diskon Masukkan Tapi kalau kita tidak dapat diskon Ya sudah Itu berarti tidak perlu kita catat Atau rektur juga seperti itu Ya Jika ada dimasukkan Jika tidak ada Ya Itu tidak perlu kita masukkan Untuk rumus pembelian berbersi Nah Kalau pembelian berbersi kita sudah dapat Cari yang kedua HPP HPP itu kepanjangannya Harga pokok penjualan Ya Harga pokok penjualan Itu persediaan awal Persediaan awal itu Kalau ibarat kita punya Perusahaan dagang besar Di gudang kita Stoknya berapa Awal takun atau awal bulan Ditambah Pembelian bersih Pembelian yang kita lakukan Selama setahun Atau satu bulan penuh Ya Dikurangi persediaan akhir Nah Yang terjual Ini persediaan akhir Bagi dibilang sisa Yang terjual Itulah namanya Harga pokok penjualan Nah Kalau HPP sudah kita tahu Sudah kita cari Penjualan bersih Penjualan bersih itu Apabila kita menjual Kepada customer kita Kepada pelanggan kita Dikurangi Potongan dan retur penjualan Ini kalau ada Sama halnya seperti Pembelian bersih Kalau kita ngasih diskon Kalau kita Melakukan Penggantian barang Karena barang kita Dikembalikan oleh Customer kita Ekonomi ya Retur Ini kalau ada Ya Kalau kita memberikan diskon Ataupun kalau kita Menerima ganti rugi Atau membayar ganti rugi Ya Nah Jadi penjualan bersih itu Penjualan Kurangi potret penjualan Nah ada di tolong hati-hati Di sini Jangan terpaku Dengan pembelian bersih Kalau pembelian bersih Itu Dengan beban Tapi kalau penjualan bersih Itu tanpa beban Gak perubatnya beban Ya Nah Berikutnya Sekarang kita cari laba Laba kotor Laba bersih Laba kotor itu Berarti buto Bersih itu berarti ne Neto Laba kotor itu Penjualan bersih Yang kita cari sebelumnya Dikurangi HPP Harga pokok penjualan Sedangkan Laba kotor Laba kotor Yang kita cari sebelumnya Dikurangi beban penjualan Biaya kita keluarkan Untuk melakukan aktivitas penjualan Dikurangi pajak Kalau kita bayar pajak Kalau gak ada pajak Ini gak usah masuk Ya Atau kita punya keuntungan lain Di luar usaha dagang kita Itu silahkan Kau masukkan Ya Itu yang mananya Laba bersih Nah Nanti kalau ada Ada yang bahas soal Hati-hati Yang ditanya Soal itu Laba bersih Atau laba kotor Jadi benar-benar Ada yang harus benar-benar Menguasai rumus Ini semua Untuk laba rugi Ya Jadi kalau kita lihat Kok beda ya Sama yang Kelas 2 Kelas 2 kan ada ini Udah pernah Belajar tentang laba rugi Cuman bedanya Kalau kelas 2 kan Kita hanya sebatas Jasa Tapi kalau sekarang Di kelas 3 Itu adalah yang kita bahas Laba rugi untuk akuntansi dagang Lebih banyak yang harus dihafal Lebih banyak yang harus ada dikuasai Nah Kalau jasa waktu itu kan Hanya sederhana saja Kalau untuk akun jasa Ini Ya Laba Itu hanya cukup Kita cari dengan Pendapatan Ya Saya singkat Tadi ini pendapatan ya Dikurangi dengan beban Atau biaya yang kita keluarkan Untuk bisa menghasilkan pendapatan Ini yang namanya Akun jasa Biasa Tapi kalau kita bandingkan Dengan akuntansi dagang Seperti inilah Tahapannya 1, 2, 3, 4, 5 tahap Yang benar-benar harus Adik-adik dikuasai Ya Nah Ini materi Memangnya laba atau rugi Jadi Benar-benar harus menguasai Menghapal rumus-rumus ini Untuk persiapan Ujian negara Ya Jadi Ini karena Materi itu masuk rutin Jadi untuk Laporan Tahap laporan ini Itu rutin Tiap tahun keluar Dalam ujian Agar Ya Bisa dipanggil ini Kita gak berugi Nah Sekarang Kita lanjut Tahap yang kedua Tahap kedua Oke Tahap kedua disini adalah Tahap perubahan modal Maksudnya perubahan modal itu Kita ingin mengetahui Berapa besar Perubahan modal kita Dari Ya Modal Awal Ya Modal awal itu Boleh diberang Berarti awal tahun Ya Nah Dan berapa besar Modal akhir yang harus kita cari Nah ini Modal akhir Modal awal Dikurang prefer Ditambah laba Ya Laba disini Adalah Laba yang kita cari Di Laba rugi Ya Jadi itu saling berkaitan Modal akhir Modal awal Dikurangi prefer Tambah laba Masih nyatakan Privo itu Privo itu adalah Pengambilan pribadi Ya Pengambilan pribadi Jadi kalau kita pada awal tahun Pada awal suatu Pada awal kita mendirikan perusahaan Kita nang modal Tiba-tiba kita butuh uang cepat Kita ambil uang sebagian Gak perlu semua Kita ambil uang sebagian Itu adalah Privo Private Atau pengambilan pribadi Nah kalau ini ruginya lebih simpel Ya Nah Yang ketiga Itu neraca Kalau untung neraca Sama Dengan Kelas dua Ya Jadi kalau untuk neraca itu adalah Berhubungan dengan akun real Kalau kita bicara akun real Berarti Harta Utang Modal Ya Harta itu adalah Berupa harta lancar Lancar itu Kas Piutang Persediaan barang Perlengkapan Sewa dibayar di muka itu lancar Kemudian tetap itu peralatan Kemudian mobil Gedung Nah Semua hartanya kita jumlah Sehingga menghasilkan angka XXX Ya Nah Utang Dengan modal pun kita harus jumlah Sehingga Angkanya Jadi Raja kita itu Pekerjaan kita itu benar atau tidak Dilihat dari Harta Angkanya Hasilnya Harus sama dengan hutang ditambah modal Ini harus sama persis Ya Kalau gak sama Berarti kamu salah Dan modal disini dilihat dari modal A Akhir Jangan modal awal Tapi modal A Akhir Itu tahap ketiga Nah Tahap keempat Itu adalah Arus kas Ya Tahap keempat ini adalah Tahapan arus kas Arus kas itu adalah Laporan Tahap pelaporan Yang mencatat Kas masuk Dan kas keluar Ya Jadi kita mencatat semua kas masuk Dan kas keluar Dan itu khusus hanya kas Nah Dari mana kita bisa memperoleh kas Kas itu bisa dilihat dari aktivitas operasi Operasi itu maksudnya Operasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha kita Jadi kalau kita bicara akun dagang Berarti kas yang kita proleh dari jual beli kita Ya Kalau kita menjual dapet kas Kalau kita membeli berarti kita mengeluarkan kas Terus kita membayar gaji pegawai kita Kita bayar listrik Kita bayar air Nah itu berarti pengeluaran kas Ya Jadi itu yang namanya aktivitas operasi Jadi kas yang kita proleh dari aktivitas jual beli Ya Yang kedua Aktivitas kas kita proleh dari investasi Investasi itu kan berhubungan dengan penanaman modal Saham Obligasi Nah disini Nah disini itu kita catat Uang kas masuk Uang kas keluar yang kita proleh Kalau kita Memberi obligasi Memberi saham Berarti kita mengeluarkan kas Tapi kalau kita menerima saham dari orang lain Kita menerima obligasi dari orang lain Setelah itu berarti pemasukan buat kita Itu berarti arus kas dari segi investasi Yang terakhir Aktivitas pendanaan Jadi pendanaan kas yang kita proleh Dari dana-dana Atau modal-modal pribadi Dari pemilik suatu perusahaan Nah Semua ini Aktivitas ini Semua ini kita catat Dalam laporan arus kas Jadi khusus mencatat Uang masuk Dan uang keluar Dalam bentuk kas Ya Nah Sekian adik-adik Jadi untuk Tahap laporan ini Inilah yang saya jelaskan Dari tahap pertama Sampai tahap keempat Nah Untuk lebih Adik-adik bisa memahami Ya Mengerti akan pembahasan ini Nanti akan saya berikan Contoh-contoh soal Untuk adik-adik pelajari Ya Nanti akan saya bahas satu-satu Jadi untuk tahapan-tahapan ini Saya kasih contoh soal satu-satu Nah Dan nanti kita akan sama-sama Membahas soal Dari mulai Laba rugi Perubahan modal Sampai ke Teracat Ya Tolong dipaham adik-adik Tolong dipelajari Dan tolong dihapal Untuk materi yang saya berikan Kali ini Yaitu Tahap laporan Siklus Akuntansi Degang Nah Untuk melebih Memperdalam Memahami materi Tentang pelaporan Kita akan melakukan Beberapa Pembahasan Soal Nah Seperti ada di lihat Ini soal Nomor empat Yang menanyakan Tentang HPP Atau harga Bokok penjualan Kita becah Saya becahkan ya Di sini dikatakan Data akuntansi Toko berlian Sebagai berikut Persediaan barang awal 15 juta Beban angkut Pembelian 1.250.000 Beban angkut penjualan 1 juta Melakukan pembelian 10 juta Persediaan barang akhir 5 juta Retur pembelian 500.000 Potongan pembelian Dan potongan harga 750.000 Kemudian penjualan 20 juta Potongan penjualan 750.000 Yang ditanyakan Dari data di atas Besarnya HPP Atau harga Pokok penjualan Adalah Nah Masih ingat Dengan rungsi Yang tadi Sekarang kita Bahas soal Nomor empat Di sini Pembahasannya Kalau mencari HPP Itu adalah Terlebih dahulu Kita cari Pembelian Bersih Nah Sekarang kita lihat Di soal ada gak Pembelian bersih Kalau tidak ada Pembelian bersih Nanti kita harus cari dulu Pembelian Bersih Nah Di sini Pembelian Tambah Beban Pembelian Dikurangi Potret Potongan Retur Pembelian Nah Sekarang kita Sama-sama Ya Jadi Pembeliannya Di situ Dikatakan 10 juta Saya singkat ya Ditambah Beban Angkut Pembelian Ada beban Penjualan Ada beban Pembelian Kita ambil Beban Pembelian 1 juta 1 juta 250 Jadi saya ambil 1,25 Juta Ya Kemudian Potret Potongan Dan retur Pengelian Nah Di sini Potongan Dan retur Pengelian Potongan Pengelian Berapa 750 Rp Nah Ini supaya kita Mempermudah Saya betul Puro 750 Rp Saya betul Kecil Kemudian Retur Pembelian 500 Ditambah 500 Rp Ya Nah Ini saya jumlahkan dulu Jadi 11 juta Ini Saya tampakan Nolnya langsung 250 Dikurangi 750 Tantai 550 Berapa Dari Ya 1 juta 250 Nah Berarti 11 250 Dikurang 1 juta 250 Kesimpulannya Jawabannya Untuk Pembelian Persih Adalah 10 Juta Rupiah Ini Untuk Pembelian Ber Persih Masuklah HPP Ya HPP Itu Persediaan Awal Tambah Pembelian Persih Dikurang Persediaan Akhir Persediaan Awalnya Disitu Ditulis 15 Juta Pembelian Persihnya Sudah Ada Ditasnya 10 Juta Dikurangi Persediaan Akhir Ini 5 juta Rupiah Berarti Saya kurang 5 juta Ini Angkanya Udah Ya 15 Tambah 10 Berarti 25 25 Dikurang 5 Itu Berarti 20 Juta Ya Kalau Saya Jabarkan 20 Juta Rupiah Inilah Harga Pokok Penjualan Tadi Bisa Bilih Jawabannya 20 Juta Rupiah Ini Soal Untuk Nomor 4 Kita lanjutkan Ke soal Berikutnya Itu Soal Nomor 5 Masih Topik Tentang Lampung Soal Nomor 5 Data Keuangan Yang Dimiliki Perusahaan Dagang Cemara Per 31 Desember 2007 Adalah Sebagai Berikut Dikatakan Penjualan Adalah Rp25 400 Rupiah Harga Pokok Penjualan Rp15 Potongan Penjualan Rp400 Beban Penjualan Rp2 Juta Rupiah Retur Penjualan Rp1 Juta Beban Adalisasi Dan Umum Rp1 Juta Rp500 Yang Ditanyakan Berdasarkan Data Di Atas Maka Besarnya Laba Bersih Usaha Kokok PD Cemara Adalah Nah Untuk Mencari Laba Bersih Terlebih dahulu Kamu harus mencari Laba Kotor Laba Kotor Itu Penjualan Bersih Di Kurang HPP Di Soal Dikatakan HPP Kita Sudah Ada Jadi Kita Tidak Perlu cari Itu Itu Kemudah Tapi Penjualan Bersih Kita Belum Ada Jadi Kamu harus Cari Penjualan Bersih Nah Penjualan Bersih Rumusnya Penjualan Penjualannya Saya singkat ya Rp25 5 juta 425 4 juta Ya Kemudian Dikurangi Potongan Penjualan Kita putih langsung ya Potongan Penjualannya Potret Kalau kita jumlah Berapa Ya 1,4 juta Berarti Kalau 25,4 Dikurangi 1,4 Berapa Ya Jawabannya adalah 24 Juta Saya masukkan Ini nomornya ya Itu Penjualan Bersih Kalau Penjualan Bersih Sudah dapat Cari Lapa Kotor Lapa Kotornya Penjualan Bersih Ini 24 Juta Ya Saya simpan Nolet 3 Atau kita masukkan Ini Gak apa Ya Dikurangi HPP HPP Nah 15 Juta 700 15 Juta 700 Nah Ini kita tinggal Kurangi 24 Dikurangi 14 700 Berarti Ini kan buntutnya 300 300 000 Ya Buntutnya 300 000 Kosong Ya Berarti Disini 10 Dan 27 Berarti 3 Tinggal 3 Dikurangi 5 13 Kurangi 5 Berapa 8 8 Ya 8 Juta Ini Habis Berarti Lomba kotornya Adalah 8 Juta 300 Ya Nah Sekarang Masuk Lomba Bersih Ini yang kita tanya Lomba kotornya 8 Juta 300 Dikurangi Beban Penjualan Dan Administrasi Disini ada Dua Beban Beban Penjualan 2 Juta Ya Ini Saya tenangkan Disini Dengan Beban Administrasi Sudah Jadi Lihat Beban Penjualan 2 Juta Beban Administrasi 1 Juta 500 Kita jumlah Ini semua Beban Untuk Mempermudah Jadi 3 Juta Lima Ratus Ya Terus saya ulang Dari mana Dapat 3 Juta 500 Beban Penjualan Ditambah Beban Administrasi Karena Sebagai pengurangan Saya jumlah Dua Dengan Satu Setelah Tiga setelah Juta Karena kita tinggal Kurangin Ya Tiga belas Kurang lima Berarti Lapan Ekornya Delapan ratus Seribu Ya Tadi kan kita ambil satu Berarti tinggal Tujuh Kurang Tiga Empat Juta Dapan Ratus Jadi Kesimpulannya Lama bersih Yang di proyek Perusahaan Degang Cemara Adalah 4.800.000 Rupiah Ini Opsinya Adalah Opsi A Ini Untuk Jawaban Soal Nomor Lima Kita Bahas Soal Selanjutnya Untuk Topik Perubahan Modal Lihat Soal Nomor Diyabelas Diketahui Modal Awal Suatu Perusahaan 12.600.000 Rupiah Kemudian Priver 4.500.000 Rupiah Lama bersih 3.500.000 Rupiah Kemudian Pertanyaannya Maka Besarnya Modal Akhir Perusahaan Tersebut Adalah Rumus Modal Akhir Adalah Mesti Ingatkan Modal Akhir Sama Dengan Modal Awal Dikurang Prime Ditambah Lama Ber Bersih Ya Sekarang kita Lihat Berapa Modal Awalnya Modal Awalnya Besarnya 12.600.000 Rupiah Priver Penghabilan Pribadi Dikurangi 4.500.000 Ditambah Lama bersih Kemudian Privenya Disitu Lama bersihnya 3.500.000 Rupiah Nah Sekarang Kita kurangi dulu 12.600.000 Dikurangi 4.500.000 Itu Belakangnya 6 dikurang 5 Berarti 100.000 Ya Nah Pas 12 dikurang 4 Berapa Dikurangi 8 Ya Jadi 8.100.000 Ditambah 3.500.000 Saya kira Kalau menghitungan Mudah Ya Tinggal di jumlah 8 9 10 11 Sama 600 Berarti 11.600.000 Rupiah Nah Ini untuk Jawaban Nomor 13 11.600.000 Rupiah Yang ada Dobson B Oke Kita lanjutkan Ke soal Nomor 20 Ini untuk Subtopik Raja Ya Saya bacakan Terlebih dahulu Soalnya Dari Berbagai Aktifa Di bawah Ini Yang paling Tidak Lancan Adalah Pilihannya Kas Persediaan Barang Perlempapan Peralatan Atau Keraja Di sini Dikatakan Aktifa Aktifa Itu adalah Harta Jadi Kalau kita Bicara Harta Itu ada Namanya Harta Lancar Dan Harta Tetap Jadi Yang dikata Gorekan Tidak Lancar Berarti Tetap Ini Maksud Pertanyaannya Yang dikatakan Aktifa Atau Harta Lancar Itu adalah Harta Yang Terus Berputar Dan Dia Memakan Waktu Kurang Dari Setahun Sedangkan Aktifa Tetap Itu Harta Yang Memakan Waktu Bisa Lebih Dari Setahun Kira-kira Kalau Lancar Apa saja Yang Perputarannya Terus Itu Adalah Kas Kemudian Piutan Kemudian Lagi Bisa Berupa Perle Kapan Atau Bisa Juga Persediaan Barang Di Seksingat Atau Yang Ada Kalimatnya Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Iklan Dibayar Dimuka Itu Lancar Sedangkan Yang Detak Itu Berupa Peralatan Kemudian Gedung Atau Bisa Juga Tanah Memakan Waktu Lama Sekarang Kita Lancar Persediaan Barang Ini Juga Lancar Kemudian Perlengkapan Itu Adalah Lancar Sedangkan Tidak Lancar Satu-satunya Barang Ini Adalah Ter Tetap Ini Lopset Pilihannya Nah Kenapa Meraca Tidak Meraca Itu Adalah Terdiri Dari Harta Utang Modal Semuanya Berarti Semuanya Adalah Meraca Sedangkan Maksud Dari Soal Yang Tidak Lancar Hanya Peran Peralatan Jadi Untuk Nomor 20 Itu Jawabannya Adalah D Peran Peralatan